Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa ba'du Sahabat fillah, sahabat channel youtube dimanapun anda berada Pada kali kesempatan ini kita akan membahas tentang Sunnah-sunnah mursid pengersa Abah Anom di bulan Ramadan Yang pertama, dahulu pengersa Abah biasa makan sahur itu diantara jam 3 sampai jam 30 Tujuannya adalah untuk menghindari tergesa-gesa agar apa yang sudah beliau makan bisa tercerna dengan baik Yang kedua, beliau selalu membiasakan membaca tawasul 10 menit sebelum berbuka puasa Lalu membaca doa sampai waktunya berbuka puasa Insyaallah nanti di lain kesempatan saya akan membahas Kenapa kita harus membaca tawasul dulu kepada orang yang sudah meninggal sebelum kita makan Yang ketiga, ketika waktu berbuka pengersa Abah suka bertepuk tangan kecil Tanda kegembiraan di mana berbuka puasa Yang disebut dengan farhatun indal iftar Lalu beliau berbuka dengan tajil kadarnya saja Setelah itu melaksanakan sholat berjamah maghrib dan zikir harian Dilanjutkan dengan sholat-sholat sunnah sesuai buku ibadah Barulah kemudian makan bersama dengan keluarga dan para kerabat Yang ketiga, mohon maaf yang keempat Zikir khotaman bakda maghrib itu dipindahkan ke setelah sholat subuh Atau zikir setelah subuh Yang kelima, sholat tarawih yang dilakukan oleh pengersa Abah An-Nam Suka membaca satu surat Al-Quran dibagi pembacaannya Contoh Berhenti kemudian ruku Dan nanti di rokaat kedua dilanjutkan Itu yang biasa dilaksanakan di pondok pesantin Surya Layak Yang kelima Sholat tarawih yang dilakukan pengersa Abah An-Nam Sebanyak 20 rokaat tanpa ditutup dengan sholat witir Karena pengersa Abah tetap istiqomah Mengamalkan sholat witir sebagai bagian akhir dari rangkaian sholat-sholat sunat kiamulaya Lalu ada pertanyaan Kenapa di masjid Nurul Asror suka ditutup dengan witir? Maka alasannya karena di Nurul Asror itu kebanyakan anak-anak Maka di Nurul Asror suka pakai witir Tujuannya adalah yaitu supaya anak-anak bisa mengikuti Yang selanjutnya Mulai malam ke-21 di bulan Ramadan Pengersa Abah suka melaksanakan sholat sunat Lailatul Qadar Setelah sholat sunat Tarawih Sebelum sholat sunat Lidab Ilbala Dengan kaifiyat 4 rokaat 2 salam Setiap rokaat Ba'da Al-Fatih membaca Surat At-Takatur Satu kali Al-Ikhlas 3 kali Nah itu amalan-amalan yang biasa dilaksanakan oleh pengersa Abah Anom Sheikh Mursi Tekien Pondok Pesantren Surya Layak Yang beliau suka mengamalkannya khusus di bulan Ramadan Itu saja yang dapat saya sampaikan Mohon maaf atas segala kekurangan dan kealfahannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton